Sudah sering dipahas Kita punya dosa tidak nih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW Tanpa dosa 100 kali sehari Ini yang luar biasa banyaknya Berapa kali? Malah ketawa Berarti jarang Kita tidak terancam Oleh siapapun Selain Zolam itu Nafsi Yang mengancam hidup kita itu adalah Keburukan dosa kita sendiri Yang mencelakakan kita itu adalah Dosa kita sendiri Yang membuat kita hina Itu adalah dosa kita sendiri Makanya aneh sekali Orang yang sangat sibuk Memikirkan dosa orang lain Sampai lupa kepada dosanya sendiri Lah yang ditimbang nanti di akhirat Kita akan memikul apa yang kita lakukan Benar Kita berbuat baik Kita yang menuainya Kita berbuat buruk Kita yang akan merasakan getahnya Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Enggak mantap jawabannya Siapa yang mencelakakan diri kita? Siapa yang mengancam diri kita? Siapa yang membuat sengsara diri kita Sarehatnya? Kita celaka oleh siapa? Jadi siapa yang harus kita waspadai dalam hidup ini? Jelas? Kenapa itu mewaspadai tetangga? Ibu Ibu Kalau ibu sengsara Itu karena kejelekan kelakuan suami Atau kejelekan perilaku ibu sendiri? Suami katanya Tidak boleh mengeluh hadirin Nih Kalau lelaki menjawab Pak Kalau kita menderita Akibat keburukan perilaku istri Atau keburukan perilaku kita sendiri? Beda Mudah lelaki itu bicara Contohnya begini Pak Apakah bapak mau punya istri jujur? Walaupun bapak? Sama ibu juga Bu Apakah ibu mau punya suami jujur? Apakah ibu siap Kalau suami ibu berkata yang sejujurnya? Jadi gini nih Kita malah liar hadirin Hadirin sekalian Mari kita pastikan Bahwa ancaman terbesar dalam hidup kita adalah dosa kita Benar kita harus juga memperhatikan Kesalahan orang lain Sebagai ladang amal bagi kita Untuk amal ma'ruf nahimungkan Tapi Jangan sampai mengabaikan Masalah kita yang paling utama Yaitu Keburukan kita sendiri Mana yang bahaya? Dihina Atau menghina Jelas ya? Dihina orang bahaya tidak? Tidak Rasulullah SAW Dihina Difitnah Dicaci Ajang saja kemuliaan beliau Sesuai dengan yang Allah berikan Mana yang bahaya? Dicuri Atau mencuri? Jelas? Jadi kalau dihina mah Tidak usah sakit hati Tapi Menghina Itu petaka bagi kita Ayo ah Mulai sekarang Istighfar diperbanyak Barang siapa yang melazimkan Istighfar Allah melapangkan dari kesempitannya Memberi jalan keluar dari kesulitannya Dan memberikan rizki Dari tempat yang tidak diduga-duga Kalau sudah galau Itu sudah indikasi Ada yang salah pada diri kita Segera saja istighfar Kalau kita ditimpa masalah Jangan takut oleh masalahnya Tapi takutlah oleh Dosa Pengundang masalah Ma'asobaka min hasanatin Famin Allah Wa ma'asobaka min sayiatin Famin nafsi Kebaikan Apapun jenisnya Datang dari Allah Keburukan yang menimpa Datang dari Keburukan kita sendiri Jadi kalau kita Ditipu orang Penipu sudah pasti jahat Jelek Tapi kenanya Kita ditipu orang Itu boleh jadi Ada dosa kita Di sana Makanya Daripada sibuk Memikirkan dosa penipu Lebih baik Memikirkan dosa siapa Berapa banyak Saya sudah nipu orang Berapa banyak Saya sudah merugikan orang Itu yang bahaya Nasib penipu itu Mengantarkan kita Kepada Toba Ini SOP-nya Untuk jadi benar Jadi kalau Dompet Dompet Ilang Umum sudah 2 ribu Kemarin Masih umum Saya bayar seribu Tidak dipinjemin Gayung Astagfirullah Astagfirullah Mau nyebrang Tiba-tiba motor lewat Kena comberan Kena baju Kena wajah Pas lagi menguap Mana yang fokus kita Sekarang Dosa yang naik motor Atau dosa kita Yang naik motor Hanya mengantarkan Air comberan Itu Kena ke kita Kena baju Ya Allah Dosa apa Saya sampai kesiran Begini Astagfirullah Ini emang Ceket teman Udah 2 bulan Gak dipulang Dosa apa Kau masuk ke mulut saya Astagfirullah Emang mulut ngeres Ini hadirin Astagfirullah Dari tadi Ngomong gak keruh-keruhan Ngebohong Ini mata saya perih Kenapa Kena mata Tadi di Handphone Lihat apa aja Astagfirullah Jadi itu lewat Kita tobat Allah suka gak Dia datang lagi Aduh pak Saya minta maaf pak Tidak apa-apa deh Sudah mengantarkan Saya bisa tobat Ini uang 10 ribu Terima Oh kalau gitu Saya siram lagi pak Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.